Halo, saya Dr. Marcella Megalestari, spesialis bedah mulut. Profesi saya adalah tentu saja sebagai ahli bedah mulut. Jangan maklum dengan pikun. Pik untuk orang supaya bisa bawa orang dimensia ke dokter gigi, itu adalah masing-masing ya saya rasa ya. Hanya saya sangat melanjutkan bahwa pasien sudah mempunyai dokter gigi sebelumnya. Jadi pasien mempunyai dokter gigi yang kalau misalnya sangat dianjurkan mengetahui sedikit tentang dimensia. Jadi dia bisa cara approach pasiennya, cara menindak lanjuti perawatannya bisa lebih mudah dimengerti. Mungkin kalau pada masa early ya, masih pada awal, hampir semua masih bisa melakukannya dengan cara mirroring. Kayak misalkan kita kasih contoh, dia masih bisa mengikuti atau tangannya dipegang, mengikuti. Tapi kemudian dengan berjalannya penyakit dimensia, mulai agak susah. Bahkan rasa odol aja susah, rasa pegang sikat gigi aja nggak pernah. Jadi dianjurkan pakai sikat gigi yang pegangannya agak besar, kemudian dianjurkan untuk bisa diarahkan. Kalau sudah makin lama makin susah, kadang-kadang tidak bisa melakukannya lagi. Tentu saja harus dibantu, harus dibantu biasanya untuk buka mulut aja dia terkatung rapat, susah sekali untuk masuk sikat gigi. Biasanya kita sedikit kasih basah sedikit, kalau bisa begitu mulut agak lulus, kita slip in, masuk ke dalamnya. Kadang-kadang kalau misalnya ini untuk, karena saya orang tua saya, ada ibu saya, ada penerita dimensia saat ini udah hal-hal lanjut. Mulut, kadang-kadang kita agak sifatnya mungkin agak sedikit, misalkan memegang sesuatu keripik yang paling dia suka. Kadang-kadang begitu dia mau buka mulut, sikat giginya masuk dengan nyaman. Tapi ya sudah, akhirnya berhasil dilakukan peningkatan gigi. Itu yang mungkin sudah late stages. Kadang-kadang, kadang-kadang, tapi jangan dipaksa. Jangan dipaksa, misalkan dipaksa, dimasukkan, dibuka, dipaksa, terus digosok sampai set, no. Saya sangat-sangat tidak menganjurkan itu. Sebetulnya sudah ada penelitian tentang hal itu. Dikatakan bahwa bakteri bisa menyebabkan dimensia. Bakteri apa? Di sini banyak sih bakteri, terutama bakteri yang menyebabkan penyakit gusi, yang kadang-kadang sebut periodontal disease. Itu yang bisa menyebabkan dimensia. Walaupun penelitian ini menyatakan bisa menyebabkan, tapi saya hanya melihat adalah adanya hubungan. Jadi bukan sebab akibat. Jadi gigi buruk menyebabkan dimensia. Kalau menurut saya ada hubungannya secara casualty adalah, kalau dimensia bisa menyebabkan kondisi gigi yang buruk. Dan kondisi gigi yang buruk tersebut, adanya bakteri dan sebagainya akan memperparah keadaan yang sudah ada tersebut. Jadi itu hubungannya lebih ke arah sana. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax